Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya, kuliah dalam pembelajaran matematika Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bab 3 itu tentang fungsi Nah sekarang kalian sudah mengenal belum itu? Fungsi Apa kalau itu fungsi? Fungsi adalah semua daerah asal mempunyai tepat satu pasang dengan daerah kawan Di sini kata kuncinya adalah semua daerah asal mempunyai tepat satu pasang dengan daerah kawan Nah fungsi itu juga disebut dengan pemetaan Sekarang coba kalian perhatikan 3 gambar diagram panah berikut ini Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga Sekarang kita perhatikan diagram panah yang gambar pertama ini Ini dilihat panahnya, panahnya ke arah kanan ini ya Ke arah B, berarti daerah asalnya yaitu A Nah sini daerah asalnya A Artinya fungsi tadi apa? Semua daerah asal mempunyai tepat satu pasang Semua daerah asalnya mempunyai pasangan Kita lihat Yang pertama, daerah asalnya A1 itu mempunyai pasangan dengan daerah kawan A2 mempunyai pasangan juga A3 mempunyai pasangan juga dengan daerah kawan Berarti semua daerah asal mempunyai tepat satu pasang dengan daerah kawan Dia tidak ada yang double atau mendua di sini Satu-satu Nah berarti gambar yang pertama ini disebut fungsi tidak? Ya gambar pertama ini disebut fungsi Gambar satu Gambar satu merupakan fungsi atau pemetaan Nah sekarang kita lihat gambar yang kedua ini Ini arah panahnya ke B Berarti himpunan B ini disebut daerah kawan Nah sekarang kita lihat tadi fungsi adalah semua daerah asal mempunyai tepat satu pasang Kita lihat daerah asalnya dulu Daerah asalnya ini A1, A2, A3 Dia mempunyai pasangan semua tidak? Coba dilihat A1 mempunyai pasangan A2 mempunyai pasangan tidak? Tidak Tidak Berarti gambar yang kedua ini merupakan fungsi Bukan Bukan karena Yang kedua ini dia tidak mempunyai pasangan Jadi gambar dua bukan fungsi Gambar dua bukan fungsi Terus sekarang yang ketiga Gambar ketiga disini Ini gambar ketiga ini Sekarang Arah panahnya ke himpunan B Nah sekarang berarti daerah asalnya yaitu himpunan A Himpunan A ini Semuanya mempunyai pasangan tidak? A1 mempunyai pasangan A2 mempunyai pasangan A3 mempunyai pasangan Tetapi apakah semua himpunan asal ini mempunyai tepat satu pasang? Kita lihat Ini satu Ini satu A3 nya Ternyata A3 nya dua Berarti dia mendua A3 nya Berarti termasuk fungsi atau bukan? Bukan Karena ini yang A3 nya dia mendua Tidak setia dia Jadi gambar yang ketiga disini Yaitu bukan fungsi Nah jelas kan? Pokoknya kalau fungsi itu daerah asalnya Mempunyai semuanya mempunyai pasangan Dan hanya satu Pasangannya ya Tidak boleh ada yang double Bu kalau yang belakang daerah kawannya boleh tidak double? Boleh Tetapi yang depan atau daerah kawannya tidak boleh ada yang double Itu tentang pengertian fungsi Nah sekarang kita lihat Tadi dengan diagram panah Sekarang dengan diagram dengan himpunan pasangan berlutan Himpunan pasangan berlutan 1 dengan A 2 dengan B 3 dengan B 2 dengan C 4 dengan D Yang B Himpunan pasangan berlutan 1 dengan A 2 dengan A 3 dengan B 4 dengan C Dari 2 dengan B Himpunan pasangan berlutan ini Manakah yang termasuk fungsi? Nah kalau Himpunan pasangan berlutan seperti ini Yang kita lihat adalah Yang depan saja Karena yang depan itu merupakan Daerah asal Yang depan itu tidak boleh ada yang diulang penulisannya Kita lihat disini Yang depan kan 1 2 3 2 Nah disini 2 nya ditulis lagi Padahal yang depan ini sudah ada 2 Berarti disini yang A ini termasuk fungsi bukan Bukan Ini bukan Fungsi Nah sekarang yang B Himpunan pasangan berlutan 1 dengan A 2 dengan A 3 dengan B 4 dengan C Kita lihat yang depan Pokoknya yang depan saja 1 2 3 4 Ada tidak yang diulang lagi? Tidak ada Hanya ditulis sekali semua 1 1 2 3 4 Hanya ditulis satu-satu Bu belakangnya ada yang 2 Ditulis berulang kali Bagaimana? Tidak apa-apa Yang penting yang depan itu tidak boleh ditulis 2 kali atau 3 kali Jadi ini merupakan fungsi? Jadi ini merupakan fungsi Nah itu pengertian fungsi Sekarang yang berikutnya yaitu pengertian domain, kodomain, dan ring Apa itu domain? Domain yaitu daerah asal atau himpunan daerah asal Kodomain lawannya daerah asal yaitu daerah kawan, himpunan daerah kawan Ring, apa itu ring? Ring itu daerah hasil atau himpunan daerah hasil Nah sekarang coba perhatikan contoh berikut ini P, Ki Arah panahnya menuju ke mana? Menuju ke Ki Berarti daerah asalnya yang mana? Daerah asalnya adalah yang himpunan P Berarti himpunan daerah asalnya atau domainnya yaitu himpunan P1, P2, P3 Ini adalah himpunan daerah asal Kodomain yaitu yang diberi panah, dia menuju ke mana? Himpunan Ki Berarti kodomainnya yaitu Ki1, Ki2, dan Ki3 Itu kodomainnya Sedangkan ringnya Ringnya itu apa? Ring itu letaknya pada daerah kawan Tetapi dia yang mempunyai pasangan dengan daerah asal Sekarang kalian lihat yang daerah kawan aja Yaitu Ki1, Ki2, Ki3 Tetapi yang mempunyai pasangan yaitu hanya Ki1 dan Ki3 Ini Ki1 dan Ki3 Ini adalah ringnya Nah sekarang contoh yang kedua Contoh yang kedua yaitu Himpunan R dan S Arah panahnya menuju ke mana? Menuju ke R Berarti domainnya yang mana? Domainnya yaitu himpunan S Yaitu S1, S2, dan S3 Kodomainnya yaitu yang R R1, R2, dan R3 Ringnya yang mana? Letaknya pada daerah kawan Tetapi yang mempunyai pasangan dengan daerah asal Yaitu R1, dan R3 R1, dan R3 Itu tentang domain, kodomain, dan ring Nah sekarang Yang terakhir yaitu menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi Contohnya di ketawi Contohnya di ketawi Himpunan A itu anggotanya 2 dan 3 Himpunan B anggotanya 0, 1, 2 Sekarang banyaknya anggota A itu ada berapa? Banyaknya anggota A itu ada 2 Banyaknya anggota B ada berapa? 1, 2, 3 Berarti ada 3 Nah yang ditanyakan Pemetaan dari himpunan A ke B Dari himpunan A ke B Berarti banyaknya himpunan B dipangkatkan banyaknya himpunan A Banyaknya himpunan B tadi ada berapa? B 3 Dipangkatkan banyaknya anggota A berapa? 2 Berarti 3 pangkat 2 yaitu 9 Itu yang A Sedangkan yang B Banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A Berarti B ke A Caranya Banyaknya anggota himpunan A Dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B Sama dengan banyaknya anggota himpunan A tadi berapa? 2 Banyaknya anggota himpunan B tadi berapa? 3 Sama dengan 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 Hasilnya 8 Diingat Hati-hati Jangan sampai terbalik Kalau A ke B Berarti dibalik banyaknya anggota B Dipangkatkan banyaknya anggota A Nah itu Pengertian fungsi Pengertian domain, kodomain, dan ring Serta cara menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi Oke Cukup sekian dulu dari bulia Terima kasih Salam sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati